selamat menikmati Of War, Zhao Zilong 2020 Daripada penasaran, yuk markitor Mari kita mengonton Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah peperangan antara kerajaan Gongsunzhan dan kerajaan Yuan Shao di era dinasti Han Saat itu, kerajaan Gongsunzhan yang dipimpin oleh Liu Bei mulai mendapat perintah untuk mengambil alih kerajaan Xingzhao Namun, di peperangannya kali ini kerajaan Gongsunzhan hampir saja berhasil dikalahkan oleh kerajaan Yuan Shao Hingga suatu ketika, pasukan elit khusus yang mempunyai julukan pasukan kuda putih tersebut mulai datang untuk membantu Liu Bei mengalahkan kerajaan Yuan Shao Dengan kemampuan yang sangat luar biasa pasukan kuda putih yang dipimpin oleh Zhao Zilong tersebut berhasil membunuh pimpinan pasukan dari kerajaan Yuan Shao Walaupun pada akhirnya, Zhao Zilong harus kehilangan semua anggota pasukannya dan juga kakak kandungnya Karena hal itulah, kini Zhao Zilong mulai memutuskan untuk meninggalkan medan perang dan keluar dari pasukan kuda putih Selama hampir 7 tahun, Zhao Zilong mulai kembali ke tempat asalnya yang berada di sebuah desa kecil yang bernama Changsan Kemudian kita mulai diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Xiaofan yang saat itu mulai datang berkunjung ke rumah Zhao Zilong untuk menemuinya Namun ternyata, Xiaofan yang tidak berhati-hati itu pun malah menginjak sebuah perangkap yang terdapat di dalam rumah tersebut Seketika, Xiaofan yang mempunyai kemampuan bertarung itu pun mulai berusaha untuk menghindarinya Namun sayangnya, ia tetap terjebak oleh perangkap yang berada di dalam rumah tersebut Ternyata, eh ternyata, Xiaofan adalah salah satu mantan dari pasukan kuda putih Dan tujuannya datang menemui Zhao Zilong tersebut Hanyalah untuk mengajaknya kembali bergabung dan membentuk sebuah pasukan baru Mendengar hal itu, seketika Zhao Zilong pun langsung mempertanyakan jumlah pasukan kuda putih kepadanya Yang ternyata hanya tinggal tersisa 6 orang saja Di saat itulah, Zilong langsung menolaknya Karena ia masih merasa bersalah, telah mengorbankan banyak nyawa dari pasukannya Ditambah lagi, sebelum sang kakak meninggal Sang kakak juga menitipkan anaknya yang bernama Liang R. kepada Zilong Untuk bisa merawat dan membesarkannya Kemudian, tiba-tiba saja Liang R. mulai masuk dan memberitahukan Jika ada sebuah pasukan bersenjata yang sedang menuju ke desa tersebut Ternyata-ternyata pasukan bersenjata tersebut berasal dari kerajaan Yuan Shao Yang saat itu berniat akan menangkap Xiao Fan Karena Xiao Fan adalah ancaman bagi kerajaannya Mengetahui hal tersebut Seketika Zilong pun berusaha untuk menutupi keberadaan Xiao Fan Dan dia pun juga mulai mengatakan Jika tidak melihat wanita tersebut di sekitar besa itu Namun, kapten pasukan tersebut tidak langsung percaya begitu saja Dan ia pun mulai menanyakan keberadaan Xiao Fan tersebut kepada Liang R. Seketika Zilong pun juga langsung melindunginya Dan tetap berkata jika ia sama sekali tidak melihat wanita tersebut Namun ternyata, kapten pasukan tersebut malah mulai menjadi kesal Dan ia pun berniat akan menghabisi nyawa Zilong Dengan sigap, Zilong pun langsung menangkis serangannya Dan juga berani untuk melawan Di saat itulah, tiba-tiba saja seorang kakek yang sedang bersembunyi di sana Malah meminta Zilong untuk menyerahkan wanita tersebut Agar tidak terjadi keributan di desa itu Namun, kapten pasukan tersebut justru malah menjadi ketakutan Saat mengetahui jika seorang pria di hadapannya adalah mantan seorang jenderal yang bernama Zhao Zilong Seketika, kapten pasukan tersebut juga langsung pergi meninggalkan desa itu bersama dengan semua pasukannya Tetapi saat pasukan tersebut pergi, ternyata Zilong juga mulai mempunyai firasat yang buruk Dan dia pun langsung bergegas untuk segera pergi meninggalkan desa itu bersama dengan Xiao Fan dan juga Liang Er Dan benar saja, di sisi lain ternyata kapten pasukan tadi langsung memberitahu komandannya yang bernama Xia Hou Wen Jika dirinya telah berhasil menemukan persembunyian mantan pasukan Kuda Putih Seketika, Xia Hou Wen pun langsung bergegas bersama semua pasukannya itu untuk segera menangkap mereka Malam harinya, terlihat Zilong bersama dengan Xiao Fan dan juga Liang Er mulai menyusuri hutan untuk keluar dari desanya tersebut Namun sayangnya, pasukan Xia Hou Wen kembali berhasil menemukan mereka dan langsung menyerangnya menggunakan anak panah Zilong yang mengetahui hal itu pun kembali berhasil menangkisnya Namun, tak disangka Liang Er terpaksa harus terkena tembakan anak panah tersebut Hingga membuatnya tewas begitu saja Seketika, Zilong yang mengetahui keponakannya terbunuh itu pun mulai menjadi marah Dan tanpa pikir panjang, ia langsung menyerang Xia Hou Wen yang saat itu bersama dengan semua pasukannya Dengan menggunakan tombak pamungkasnya, ia pun langsung mengeluarkan semua kekuatannya yang selama ini dia sembunyikan Di samping itu, Xiaofan juga mulai bertarung dengan semua pasukan-pasukan tersebut untuk membantu Zilong Namun sayangnya, walaupun Zilong telah mengeluarkan semua kemampuan bertarungnya tersebut Dirinya pun masih tetap bisa terkalahkan oleh Xia Hou Wen Dan saat itu, tombak yang menjadi senjata terkuatnya tersebut pun juga menjadi patah Karena tidak mampu menahan serangan dari Xia Hou Wen Hingga akhirnya, Zilong yang sudah tidak berdaya itu pun langsung didorong oleh Xia Hou Wen jatuh ke dalam jurang Dan saat itu, Xiaofan pun juga menjadi tertangkap oleh pasukan tersebut Kemudian setelah itu, Xia Hou Wen juga langsung memerintahkan semua pasukannya untuk kembali pergi ke desa Changshan untuk menghancurkannya Kemudian keesokan harinya, terlihat beberapa orang pria yang saat itu mulai tiba di desa Changshan Namun, desa tersebut ternyata sudah habis dibakar oleh pasukan dari Xia Hou Wen Ternyata-eh ternyata, orang-orang tersebut merupakan mantan dari pasukan kuda putih yang masih tersisa Dan salah satunya bernama Jianghan Sebagai pimpinan pasukan kecil tersebut Jianghan yang mengetahui desa Changshan habis terbakar itu pun Mulai mengira jika pasti semua itu adalah tindakan bodoh yang dilakukan Xiaofan Padahal sebelumnya, Jianghan telah memperingatinya untuk tidak memujuk Zilong kembali masuk menjadi pasukan kuda putih Karena hal yang dilakukannya tersebut pasti akan menimbulkan masalah besar Di sisi lain, kini Zilong juga telah diselamatkan oleh seorang kakek tua Dan saat itu, sang kakek pun mulai membawanya pergi ke kota Yi Agar Zilong segera mendapatkan perawatan medis Sesampainya disana, sang kakek pun mulai membantu untuk mengobati luka Zilong Namun, saat itu Zilong malah melihat seorang jenderal yang bernama Guan Yu juga sedang dirawat disana Dan mulai dari sinilah, Zilong menjadi tahu jika di kota tersebut pasti juga ada Liu Bei bersama dengan semua pengawalnya Seketika Zilong pun mulai menjadi panik Lalu, tiba-tiba saja Liu Bei mulai datang ke tempat tersebut dan menyapa semua pengawal-pengawalnya Sang kakek yang mengetahui kedatangan Liu Bei itu pun juga langsung menghampirinya Dan berniat akan memperkenalkan Zilong untuk menjadi pengikutnya Namun, tak disangka saat itu Zilong justru malah kabur begitu saja Seketika Liu Bei yang mendengar nama Zilong itu pun juga langsung berusaha untuk mencarinya Karena dia tahu jika Zilong yang dimaksud sang kakek tersebut pasti seseorang yang dulu pernah dia kenal Dan benar saja, saat itu Liu Bei berhasil menemukan Zilong yang berniat akan pergi meninggalkan kota tersebut Ia pun langsung memanggilnya Dan di saat itulah pertemuan pertama kalinya bagi mereka setelah 7 tahun berpisah Kemudian Liu Bei mulai membujuk Zilong agar mau kembali ikut dengannya Mengingat semua perjuangan keras Zilong melindungi Liu Bei saat di medan perang Dan ternyata saat itu Liu Bei juga berniat akan memberikan separuh bagian dari kekuasaannya kepada Zilong Karena Zilong juga berhak untuk mendapatkan bagian tersebut Lalu setelah itu Liu Bei mulai mengajak Zilong untuk pergi ke dalam gudang miliknya Dengan tujuan untuk menunjukkan sebuah mata tombak yang dulu pernah Zilong gunakan di dalam medan pertempuran Di saat itulah Liu Bei juga meyakinkan Zilong agar mau turun kembali di medan perang untuk menghancurkan kerajaan Yuan Shao Dan akhirnya Zilong pun kembali bersedia untuk ikut bergabung bersama dengan Liu Bei Lalu tiba-tiba saja Guan Yu dan adiknya juga mulai datang ke kediaman Liu Bei untuk menantang Zilong bertarung sebagai bentuk persaudaraan Seketika Liu Bei yang mendengar hal itu pun langsung berusaha untuk menghentikannya Namun karena Zilong tidak ingin mengecewakan mereka, ia pun malah menuruti ajakan tersebut Di saat mereka mulai bertarung, ternyata ingatan mereka semua saat berada di dalam medan pertempuran itu pun juga kembali teringat Di sisi lain, terlihat Xia Hou Wen yang sedang memohon kepada Perdana Menteri untuk meminta 5.000 pasukan berkuda Yang dimana saat itu dirinya berniat akan mengambil alih wilayah Jingzhou Namun Jenderal Xia Hou Dun yang berada di sana malah berusaha untuk mengusirnya Karena tindakan yang dilakukan Xia Hou Wen sangat lancang Lalu tiba-tiba saja Lao Gui yang menjabat sebagai penasihat negara itu pun mulai datang menghampiri Xia Hou Wen Untuk memberikannya nasihat agar tidak langsung menyerang pasukan Liu Bei Karena pasukan Xia Hou Wen pasti akan kalah Dan karena hal itu, Lao Gui mulai memberikannya sebuah strategi untuk langsung membunuh Liu Bei secara diam-diam Setelah itu ternyata Lao Gui mulai mengundang Jiang Han yang dikenal sebagai kelompok bandit Untuk melihat Xia Hou Wen yang saat ini sedang mereka sandra Dan tujuannya tersebut sebenarnya untuk membuat sebuah kesepakatan dengannya Yang dimana Lao Gui memerintahkan kelompok Jiang Han untuk membunuh Liu Bei Dan jika berhasil, maka Xia Hou Wen akan dibebaskan Mendengar kesepakatan tersebut, Jiang Han pun menerimanya Lalu sebelum Jiang Han pergi, tiba-tiba saja Xiaofan mulai memanggilnya untuk menitipkan sebuah pesan kepada Zilong Dan tanpa pikir panjang, malam itu Jiang Han pun juga langsung memerintahkan salah satu anggotanya Untuk menyusup masuk ke dalam kediaman Liu Bei dan membunuhnya Seorang anggotanya tersebut yang ternyata mempunyai strategi membunuh seperti ninja pun juga mulai melancarkan aksinya Hanya dalam hitungan detik, orang tersebut pun mampu mengalahkan semua pengawal yang sedang berjaga di sekitar kediaman Liu Bei tersebut Bahkan saat itu, ia juga mulai membakar sebagian rumah yang berada di sana agar tercipta kabut yang sangat tebal Dengan cara inilah, seorang pria itu mampu mengalahkan semua pengawal Liu Bei tanpa terlihat Hingga akhirnya, ia pun mulai berhadapan dengan Liu Bei Namun untungnya saat itu, Zilong juga mengetahuinya dan langsung membantu menyelamatkan Liu Bei yang hampir saja terbunuh Di saat itulah, Zilong berhasil melepaskan topeng yang digunakan seorang pria tersebut Dan ternyata, seorang pria itu adalah mantan anggota pasukan kuda putih yang dulu pernah menyelamatkan Zilong Menyadari hal itu, Zilong pun mencoba untuk menangkapnya Namun, Zilong tidak langsung membunuhnya Karena Zilong masih menganggapnya sebagai seorang teman Diketahui jika seorang pria tersebut bernama Gao Miao Dan saat itu, Gao Miao juga tidak dapat berbicara akibat goresan pedang yang melukai lehernya Karena hal tersebut, Zilong pun langsung menjelaskannya kepada Liu Bei Dan memohon ampunan agar Gao Miao tidak dihukum Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Liu Bei langsung menyerahkannya kepada Zilong untuk membawa orang tersebut pergi Kemudian setelah itu, Zilong pun langsung meminta Gao Miao untuk membawanya pergi bertemu dengan anggota pasukan kuda putih yang lain Karena dia tahu jika Gao Miao pasti masih bersama dengan mereka Lalu, keesokan harinya, Zilong dan Gao Miao pun mulai tiba di sebuah hutan tempat persembunyian pasukan kuda putih yang masih tersisa Dan di saat itulah, Zilong kembali bertemu dengan Jiang Han untuk pertama kalinya Namun, pertemuan mereka malah menjadi duka yang amat mendalam untuk Zilong Yang ternyata, saat itu Jiang Han mulai memberitahu Zilong jika Xiaofan telah mati terbunuh dan dipenggal kepalanya Karena Jiang Han bersama kelompoknya tersebut gagal membunuh Liu Bei Saat itu, Jiang Han tidak menyalahkan Zilong yang memihak kepada Liu Bei Namun, Jiang Han hanya menyesali semua pengorbanan yang telah Xiaofan lakukan untuk melindungi Zilong Dan sebelum Jiang Han pergi, ia pun mulai berpesan kepada Zilong untuk selalu memilih jalan yang benar Kemudian, Jiang Han pun juga langsung pergi meninggalkannya Zilong yang mengetahui jika Xiaofan telah mati itu pun hanya bisa menangis Di sisi lain, terlihat Xiaohuan yang mulai menjadi sakit-sakitan karena sebuah penyakit yang kini menyerang tubuhnya Namun, walaupun seperti itu, dirinya tetap bersikeras akan menyerang Liu Bei dan mengalahkan semua pasukannya Mendengar perkataan Xiaohuan, Jendral Xiaohuan pun menjadi sangat bangga Dan ia pun juga mendukung Xiaohuan Karena hanya inilah kesempatan satu-satunya untuk bisa mengalahkan Liu Bei Di saat itulah, Lo Gui juga mulai memberikan sebuah tanaman obat yang sangat beracun untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut Kini, setelah Liu Bei mendapatkan serangan itu Dirinya bersama dengan semua pasukannya dan juga rakyatnya mulai berniat akan pindah ke kota Jingzhou Dan saat itu, mereka semua terlihat sedang beristirahat di dalam hutan Tak disangka, tiba-tiba saja salah satu pengawal yang berada di sana mulai memberitahukan Jika ada sekelompok orang yang sedang menuju ke arah mereka Seketika, mereka semua pun langsung bersiap-siaga dan segera membuat benteng pertahanan Namun ternyata, sekelompok orang tersebut adalah rakyat dari kota Fan Yang berniat akan bergabung dengan Liu Bei Mendengar hal tersebut, penasihat Liu Bei itu pun langsung memerintahkan para pengawal untuk mengusir mereka Karena dia tahu jika mereka semua pasti hanya akan menjadi beban Namun, Liu Bei yang sangat berbelas kasih dan mencintai rakyat tersebut Malah menerima mereka untuk ikut bergabung bersamanya Singkat cerita, kini Liu Bei bersama dengan pasukannya dan juga rakyatnya tersebut pun Mulai kembali berjalan menuju ke wilayah Jingzhou Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja pasukan dari kerajaan Yuan Shao mulai menyerang mereka Seketika mereka semua pun mulai bertempur untuk melawannya Namun sayangnya, saat itu Liu Bei malah kehilangan anak dan istrinya Kemudian, setelah pertempuran tersebut selesai Liu Bei bersama dengan pasukan dan rakyatnya juga mulai berlindung di sebuah rumah Namun, Liu Bei tetap merasa cemas karena anak dan istrinya masih belum ditemukan Di saat itulah, Liu Bei berniat akan mencarinya Tetapi, para penasihat kerajaan tetap bersikeras untuk melarangnya Karena hal itu akan membahayakan nyawa Liu Bei Zilong yang mendengar hal itu pun tiba-tiba saja mulai menghampiri Liu Bei Seketika, Zilong pun mulai berniat akan mencari keberadaan istri dan anaknya tersebut Tujuan Zilong melakukan hal itu hanyalah sebagai bentuk balas budi kepada Liu Bei Yang kini telah menerimanya kembali bergabung dengan kerajaannya Lalu, tanpa pikir panjang, Zilong pun langsung pergi untuk mencari istri Liu Bei Yang ternyata, saat itu terlihat sedang digoda oleh para pasukan dari kerajaan Yuan Shao Seketika, Zilong yang mengetahui hal itu pun langsung menyerang mereka dan juga membunuhnya Setelah itu, Zilong pun langsung memintanya untuk segera pergi menemui Liu Bei menggunakan kudanya Karena dia tahu jika pasukan dari Yuan Shao pasti akan datang lagi Namun, istri Liu Bei tersebut malah tidak mau karena anak satu-satunya masih belum ditemukan Dan benar saja, tiba-tiba para pasukan dari kerajaan Yuan Shao mulai datang Seketika, Zilong pun langsung menyuruh istri Liu Bei untuk pergi meninggalkannya Saat itu, Zilong juga langsung melawan mereka semua seorang diri Dan dengan kekuatannya tersebut, akhirnya Zilong pun mengalahkan mereka semua Di sisi lain, ternyata Liu Gui dan juga Jenderal Xiao Hou Dun melihat pertarungan Zilong tersebut dari atas gunung Dan saat itu, mereka berdua pun menjadi ketakutan melihat kekuatan besar yang dimiliki Zilong Lalu, tiba-tiba saja, Jiang Han dan juga para anggotanya mulai datang menghampiri mereka Di saat itulah, Jiang Han mulai menawarkan diri untuk membantu membunuh Zilong Malam harinya, terlihat Zilong yang mulai tiba di sebuah kemp pasukan Yuan Shao yang telah lumpuh Dan saat itu, Zilong juga mulai mendengar suara tangisan bayi yang berada di dalamnya Seketika, Zilong pun langsung pergi untuk menjemputnya Namun, tak disangka, ternyata di dalam kemp tersebut, Jiang Han dan juga semua anggotanya sudah menunggu Zilong Seketika, Jiang Han langsung memberitahu Zilong jika kepala Liu Bei sangatlah berharga bagi mereka Dan tujuan Jiang Han saat itu sebenarnya ingin menghasut Zilong agar mau membantunya melawan Liu Bei Namun, Zilong yang mendengar hal tersebut pun tetap bersikeras berada di pihak Liu Bei Bahkan, saat itu Zilong juga rela jika nyawanya yang akan menjadi taruhannya Kemudian, Zilong pun langsung mengambil bayi tersebut dan berniat akan membawanya kembali kepada Liu Bei Dan saat itulah, Zilong mulai melawan mereka semua Namun, di pertarungan tersebut, Jiang Han bersama semua anggotanya mampu melumpuhkan Zilong dan membuatnya terjatuh tak berdaya Saat itu, Jiang Han kembali menghasut Zilong agar mau meninggalkan Liu Bei Namun, Zilong yang sangat setia kepada Liu Bei tersebut tetap bersikeras untuk berada di pihaknya Di saat itulah, semangat Zilong untuk mengalahkan Jiang Han pun kembali membara Ditambah lagi, Zilong juga telah berjanji akan selalu melindungi bayi yang dibawanya tersebut Seketika, Zilong pun langsung melawan Jiang Han dengan sekuat tenaga Hingga akhirnya, Jiang Han yang mengetahui kegigihan Zilong membela Liu Bei itu pun mulai menjadi menyerah Bahkan, Jiang Han bersama dengan semua anggotanya itu pun juga malah ingin ikut bergabung bersama dengan Zilong memihak Liu Bei Setelah itu, keesokan paginya mereka semua mulai kembali berjalan untuk menjemput Gao Miao Namun, tak disangka ternyata Gao Miao malah sudah tertangkap oleh pasukan dari Yuan Shao Karena dirinya dianggap sebagai pengkhianat Mereka semua yang mengetahui hal itu pun langsung berniat akan menyelamatkannya Tetapi sayangnya, tiba-tiba saja sebuah anak panah mulai menusuk tubuh Gao Miao hingga membuatnya tewas di tempat Dan di saat itulah pasukan dari kerajaan Yuan Shao juga mulai mengepung mereka bersama dengan Xiao Hou Wen yang memimpinnya Seketika, Zilong dan rekan-rekannya yang mulai terpojok itu pun mau tidak mau harus melawan mereka semua Saat itu, Zilong melihat Xiao Hou Wen juga mulai menghampirinya Dan mereka berdua pun mulai bertarung 1 vs 1 Dengan sekuat tenaga, Zilong pun langsung meluarkan semua kekuatannya Hingga akhirnya, ia pun berhasil melumpukan Xiao Hou Wen Namun, tak disangka ternyata Xiao Hou Wen mempunyai sebuah kekuatan lain yang terdapat di dalam tubuhnya Dengan kekuatannya tersebut, ia pun juga langsung menyerang Zilong habis-habisan Di saat itulah, Zilong yang tidak bisa menandingi kekuatannya tersebut harus terkalahkan Di samping itu, ternyata Jiang Han dan juga anggotanya itu pun juga mulai kalah menghadapi para pasukan dari Xiao Hou Wen Namun, tiba-tiba saja, Zilong kembali teringat dengan perkataan Liang Er yang ingin pergi ke wilayah Xingzhou Dimana tempat tersebut adalah tempat paling damai tanpa adanya peperangan Mengingat hal tersebut, seketika semangat Zilong untuk mengalahkan Xiao Hou Wen pun kembali bangkit Dan saat itu, kekuatan pasukan kuda putih yang sangat luar biasa itu pun juga mulai kembali tumbuh di dalam diri Zilong Hingga pada akhirnya, Zilong pun mampu membunuh Xiao Hou Wen Setelah pertempuran tersebut, ternyata Jiang Han dan juga anggotanya harus tewas Dan legenda pasukan kuda putih kini hanya tinggal tersisa Zilong saja Lalu, setelah itu, Zilong pun mulai berjalan kembali menuju ke tempat persembunyian Liu Bei Dengan membawa bayinya dalam keadaan selamat, pak camat, makan tomat, dan film pun tamat Terima kasih telah menonton!